Menata kawasan puncak telah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Bogor agar senantiasa dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Data yang dibuat oleh Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian atau DPKPP Kabupaten Bogor menyebutkan terdapat 194 bangunan liar di kawasan puncak dari wilayah Warpat hingga Gantole. Untuk mengantisipasi jumlah yang terus bertambah, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasit saat ditemui pada Selasa 16 Juli mengatakan penertiban kawasan puncak akan segera memasuki tahap 2. Menurut Cecep, bangunan liar yang digunakan oleh para pedagang akan dipindahkan ke res area Gunung Mas sehingga kegiatan dan perekonomian para pedagang tetap bisa berlanjut. Yang awalnya 156 yang dilimpahkan dari DPKPP ke kita tapi setelah dilakukan proses bareng antara pengawas bangunan, DKPP, Kecamatan dengan POPPP ada tambahan kurang lebih 38. Jadi jumlahnya 194. Dan sekarang sedang dilakukan pendalaman. Cecep menambahkan paling lambat penertiban tahap 2 akan dilakukan pada bulan Agustus untuk menjaga kondusivitas wilayah sebelum masuknya tahapan yang melibatkan masa pada pelaksanaan pilkada. Sebelumnya penertiban tahap pertama telah dilakukan pada 24 Juni yang lalu terhadap 331 bangunan liar di kawasan puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!